Yang satu tutup, yang satu dibuka matanya Tapi 20 siapa? Iya Tutup matanya Ya halo Sobat Planetarium Jakarta Apa kabarnya? Semoga sobat sekalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Tetap semangat mengikuti kegiatan kami Dalam acara peneropongan langit malam di bulan Oktober Tanggal 24 Kembali bersama saya yang memandu kegiatan ini Dan untuk sekarang kita berkegiatan di tanggal 24 itu di hari kedua ya Di Oktober Ini kita sudah memulai kegiatannya ini sobat sekalian Ini bisa cek di belakang saya Sudah mulai ramai karena kita akan sebentar lagi mulai kegiatannya Nah untuk kegiatannya seperti apa pada hari ini Sobat sekalian bisa ikuti ya sampai selesai Ini pasang ini Tolong berosot dia kekajal ini Jadi gak kenal Kita Oh adek-baik Halo adek-baik Oh iya Saya akan Atau terlihat Ada ala East Timur Southeast Kemudian ada S Ini arah South Selatan SW Southwest W Barat Northwest Ini arah utara Ini di arah timur Di sini kalau kita lihat Depiternya itu masih rendah ya Dia baru saja terbit Ini ada depiter hari ini sebenarnya ya Jadi kalau misalnya penerbangan kita nanti Lebih malam kita bisa melihat ada warna depiter selesai caturus Nah Sejujurnya ini Toniknya Apa Ya bisa saja nanti karena satelitnya banyak Ada yang bertumbuh kan pecah berkurang gitu Sehingga Update informasi astronomia itu bisa berubah-berubah Ya Kayak pura-pura Yang satu tutup Yang satu dibuka matanya Pakai tangan gak apa-apa boleh Yang satu Yang satu Yang mau Sampai dua puluh Sampai dua puluh Siap, tangan nis Yang pentas Giaan angga Giaan angga Giaan angga Giaan angga Giaan angga Nama saya Dimas, saya tinggal di Depok, tau kegiatan ini dari Instagram ngeliat story dari planetarium ya. Untuk saran kegiatan seperti ini sih lebih ditingkatin lagi aja setiap bulannya, saya juga gak tau kalender dari astronominya untuk meneropongan seperti ini untuk bulan dan planet-planetnya seperti itu. Nama saya Habsari, asal dari Depok, tau kegiatan ini dari Instagram planetarium. Dan untuk saran kedepannya di planetarium mungkin semoga bisa cepat dibuka ya planetarium teaternya biar anak-anak bisa nonton. Terus sama kegiatan kayak gini mungkin lebih diseringin aja. Oke, makasih. Iya, sekarang bulannya sedang di fase selalu awal. Selamat malam. Saya Dias. Saya dari Tangerang Selatan. Saya mengikuti acara ini dimulai dari sebulan Ramadan, kira-kira bulan Maret lalu. Dan semenjak itu setiap kali di planetarium mengadakan penderopongan bintang ini, saya dan anak saya selalu ikut. Karena setiap pengalaman, setiap momen itu pasti ada beda ilmu dan juga beda pengalaman. Sekalipun cuacanya tidak bagus, itu juga buat saya termasuk pengalaman. Dan karena di sini banyak yang bisa dipelajari, makanya hari ini saya ngajak keponakan juga supaya belajar bersama. Sejauh ini sih acaranya cukup rapi, tapi hari ini memang ada yang lebih berbeda. Kalau terakhir saya ke sini untuk nomor antrian masih pakai kupon kecil, sekarang sudah lebih teratur, lebih rapi, dikasih nomornya lebih besar, jadi nggak hilang, nggak ketip angin. Terus yang saya suka juga, kita tidak sekedar meneropong, tapi selalu ada penjelasan-penjelasan yang cukup edukatif mengenai ilmu astronomi. Saran saya ke depannya, mungkin kalau untuk pendaftaran atau lokasi misalnya, kalau kayak kemarin komen-komen dari Instagram, kebetulan saya juga dapat informasi dari Instagram, banyak yang terlambat atau kalah cepat dalam mendaftar. Atau mungkin kalau misalnya tidak keberatan dari tim planetarium sendiri, mungkin bikin peneropongan bintang keliling gitu. Misalnya, nggak cuma di Cikini, misalnya Tangsel. Tangsel, setahu saya untuk karya Tangsel itu banyak lapangan terbuka seperti di area Serpong, Alam Sutra. Jadi, acara-acara ini bisa juga terjangkau dan ilmunya mengenai astronomi juga bisa meluas. Jadi, astronomi itu pokoknya keren deh. Nggak harus jadi astronomi, tapi kita jadi bisa belajar. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Wah, warna kuning. Wah, mantep banget. Bagus banget, Masya Allah, Masya Allah. Mas ini deket banget ya? Oh gitu ya. Ini tutup aja mata yang siang. Oh, ini bulannya lagi kelihatan ya? Iya. Nggak usah dipegang. Ditutup aja matanya sebelah, biar gemang. Nah, oke. Tinggal deketin aja matanya ke ikutannya. Tegak sih. Tutup aja matanya sebelah. Seperti? tutup matanya sebelah kelihatan gak? kelihatan bulannya? gimana bulannya? warnanya apa? putih putih, kuning emang kelihatan lho? emang kelihatan lho? oh iya iya gak usah mempel juga, gak apa-apa yang penting dapet halo nama aku ayah aku dari Jakarta aku tahu kegiatan planetarium ini hari ini tuh dari dia kebetulan dari instagram sih untuk kedepannya pengen banget untuk lebih sering lagi ada acara-acara kayak gini karena menarik banget sangat edukasional juga untuk kita-kita yang pengen tahu lebih tentang alam semesta atau benda-benda langit juga sih jadi kayak i'm looking forward untuk the next event halo nama aku Bager aku dari Parung Panjang aku tahu informasi soal peneropongan benda langit malam ini dari instagram forward, temenku ada forward instagram terus aku lihat terus ikut acara ini akhirnya emm, harapanku untuk kegiatan ini semoga tadi lebih banyak lagi lebih sering lagi semoga lebih masif juga misal publikasinya supaya anak-anak banyak yang dateng banyak yang melihat keajaiban alam semesta yang kita punya gitu ya sama semoga gedung planetarium cepet dan jadi iya supaya bisa observasi juga lebih dalam disitu gitu terima kasih ya sobat planetarium bagaimana karena selama beberapa menit tadi ya sebelumnya kira-kira seru ya ya memang kali ini untuk objek seperti planet Saturnus itu enggak terlalu jelas ya karena posisinya terlalu dekat dengan bulan sehingga peserta tadi tidak bisa berhasil mengamati Saturnus dan untuk planet Jupiter harusnya juga sudah mulai semakin tinggi di timur tapi lagi-lagi karena faktor cuaca ya ada sedikit awannya menghalangi jadi objek planet hari ini tidak terlihat ya kami hanya fokus mengamati bulan kemudian kemudian juga peserta mencoba memoto objek bulan oke kira-kira seperti itu ikuti lagi kegiatan kami sampai tanggal 27 untuk peneropongan langit malam baik terima kasih saya undur diri salam planetarium Jakarta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati